Sebelum kita lanjut ke videonya, ada promo cashback di Kodashop di bulan Maret 2023 ini kawan-kawannya Cashback sampai dengan 80% Periode eventnya itu sampai tanggal 31 Maret 2023 Promo cashback ini berlaku kalau kalian top up di Kodashop Dan menggunakan pembayaran GoPay, OVO, Shopee Pay Letter, dan Chris Line Bank Cek Instagram kodashop at kodashop.id official untuk info promo setiap bulannya Syarat dan ketentuan juga berlaku ya Untuk link pembeliannya ada di deskripsi Sekilu mana Inugami? Nggak nurut juga lu ya Nah, keluar Gila, bagaimana tuh? Asik cakranya, Nash Wuh, GG kau Inugami, wujet Keren kali, guys Halo guys, balik kalian Androidnya disini Akhirnya game Summoner's War Chronicles sudah rilis juga, guys Kalian sudah bisa download game ini di Play Store atau di App Store kalian ya Nanti link downloadnya ada di deskripsi Langsung saja deh Oke, kita masuk ke settings dulu Disini gue main HP Ada versi PC-nya juga Untuk video selanjutnya mungkin gue akan coba yang versi PC-nya ya Disitu bahasanya sendiri sudah support bahas Indonesia Untuk voice-nya kalian bisa pilih, guys English default-nya ya Tapi kalian bisa ganti ke Jepang nih kalau nggak salah nih ya Oke, grafisnya seperti ini Gue pake yang 1080 Ukuran UI normal Grafis Kita pake yang tinggi saja Oke, ini frame rate-nya Perangkat maksimum ya Oke, ini sudah keliatan mulus Ya, let's go Server-nya disini Kayaknya ada 3 lah Gue yakin ini server-nya bakal nambah lagi ntar ya Nah, untuk job-job-nya ada disini nih Ada Cliff, ada Kina, ada Orbia Kita cek dari si Kina dulu Ini Summoner of Healing ya Dia tipenya support gitu Dan gendernya lock guys Kalian tidak bisa ganti gender ya Lalu Orbia Orbia ini Summoner of Magic Jadi penyihir gitu lah guys ya Melancarkan serangan area luas yang kuat dengan beragam variasi Dan melawan musuh menggunakan pasif offensive Terakhirnya ada Cliff ya Dia Summoner of Guard ya Lebih ke tanker aja dia Nah, tinggal pilih mau yang mana Tanker gue udah pernah coba sih Kita mainin yang support ya Gue mainin yang support Kita edit Nah, disini untuk template-templatenya Kalian tinggal Pilih aja Namanya kalian suka Main warna rambut nih Nah, cocok kali Nih Wech Kucing garung bus Oke, ini aja lah Coy Pilih supportnya saja guys Oke, 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 oke Oke, jadi seperti ini tampilannya Oke, let's go Nah, ini bisa di Protect juga Enak nih, kontrolnya cukup enak nih ya Oke Lanjut, lanjut, lanjut Lucu banget ya Oke, kasih-kasihnya lucu nih Kita skip aja ya Oke, let's go Kita kasih skill Kita kasih skill lagi Cebret Oh Boleh juga skillnya ya Oh, nah Anjir, anjir Boleh bro Dia healer tapi ngeri juga Terus gitu Amazing, very very amazing Asik Oke, lanjut lagi Kita ke quest Wah, ini sih healer yang Mantap ini loh Healer palu Pertama kali saya ngeliat healer palu ini Healernya healer palu Kawan-kawan ya Ini antara dia mercenary Tapi healer juga nih coy Barbar soal skillnya nih Tapi elemenya lebih ke air dia ya Oke, lanjut lagi Kita ke battlefield disini Nameless ruins Let's go, let's go Mana? Ayo sini-sini Mari kita bertarung Unjir, apa itu? Shield, shield Oke, kita lock dulu Oh, makan tuh palu ya Ini skill air nih Unable to use Kasih skill tidur Skill heal Waduh, mana nya juga gak ada Ini ada full auto nya juga ya Oke, nice Ada lompatnya juga kawan Bisa nge-dodge juga Cuman untuk cooldown dodge ini lama kali Kill Oke Lawan Wah, lawan dia nih Mungkin kita sekarang nih Wah, tapi karakter gue juga OP nih ya Boleh juga ya Wah, ada bantuan nih Seperti ini Iya Si tampan Irish Wah, gak summon Irish dia Elf kahitu Oke, let's go, let's go Kita bantu si om dulu nih ya Guard commander ya Si tanker Oke, kita summon Oke, Inugami ya Inugami Lucu ya bentuknya nih Salah satu Inu yang cute ya Sadarin tangan gitu lah Anjirnya peruknya seru kali Seru banget peruknya Kawas, awas, awas, awas Tunjuknya cukup mudah ya Kalian perhatikan aja tuh Aura-aura yang di bawah Tanah, di bawah lantai ya Wah, scene-nya keren disini wey Let's go, bro Let's go, guys Inugami 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 Dan juga Ferry Hajar, hajar Dash, dash, dash Aduh, salah lagi Kita lock dulu Kita lock dulu ya Biar V-nya lebih enak tuh Skill Inugami keluar Keluarkan skill Inugami mu Skill mana Inugami Buset Gak nurut juga lu ya Dah, keluar Gila, bagaimana tuh Asik cakranya, Nash Wuh, GG Kau Inugami Mujet Keren kali, guys Wow This is amazing Yang Inugami lebih ke ini ya Lebih menyerang ya Kau yang Ferry tuh lebih ke support aja, guys Bam Paluin, paluin, paluin Paluin, adek Seru banget ya Seru, seru, seru Kasih skill Tidur coba ya Bisa gak ya dia tidur Ajar Pump Aduh Aduh Wasam Skill Nice Ya udah rame banget Coba Buset Waduh Rame kali Oke, jadi tampilan UI-nya seperti ini ya Cukup rapi ya Event Wah, banyak banget ini Fitur-fiturnya Oke, kita cek untuk Reward registrasi Kita dapat ini nih Angel Moonfire ya Untuk upgrade summon nih Oke, lanjut quest Kalian tinggal klik aja quest Dan Lihat petunjuk Aura biru gitu ya Yang ada di lantai tuh Kalian tinggal jalan aja Ini autonya masih belum ada Mode kameranya ada yang mode auto ya Oke, oke UI-nya Bagus ya Tuh, dia nih Dunianya pun juga Indah bro Mantap Luas banget ini feelnya nih Oke, kita kali Apply yang fox kali ini Oke, lanjut lagi Kita coba jalan beberapa saat dulu Mungkin sampai kita tiba di kota kali ya Oh, ini ada Joshua nih Kok namanya Joshua ya Oke, disini kita kan nge-hunt ya Forest Mushi Oh, nice ya Skillnya keren-keren ini Nah, ini udah full auto nih guys Battle-nya ya Map Jadi seperti ini ya Sonifec-nya pun bagus Musi juga enak nih game Skillnya pun juga terasa luas ini Kalian lihat kita udah di checklist Di minimap tuh Ada tanda checklist di minimap Kalian kesana Soalnya Kalau auto Bakal lawan musuh terus tuh guys Nah, ini kita lanjut lagi ke Philip nih Perhatikan anak-anak Oke, disini pergi ke alat teleportasi Alat teleportasinya nanti Oh, ini dia Ini dia Ya, perhatikan aja lah Tanda checklist yang ada di minimap itu Kalau misalnya kalian ngerti Oke Tapi ada juga sih aura ini ya Aura biru yang ada di bawah tanah tuh Tuh Oke, monster Nah, sekarang waktunya kita upgrade ini Level up dulu Kinugami-nya ya Oh, sebenarnya pake Yang DPS pun juga kayaknya gak masalah deh Soalnya kan Dari support-nya sendiri bisa dari monster kita ya Oke ya Nah, ini frost slime Hajar dulu coy Langsung gunakan aja auto battle-nya Mantap Dua lagi Nah, ini kalau misalnya kita udah kalahkan semua monster yang dari quest-nya Nah Nah, ini akan tetap langsung hajar monster lain ya Jadi, perhatikan itu guys Nah, sekarang kita bicara sama plano Plano udah di depan Oke, itu ya Petunjungnya tuh guys Agak ngelak ya Gue tekan berkara-kara baru muncul tuh Apapin gue yang bermasalah nih Iya, ini dogenya cukup lama sih untuk cooldown-nya sendiri Oke, level account tutorial Oke, jadi tiap next level kita bisa dapetin reward Oke Oke guys, jadi sepertinilah gameplay Summoner's War Chronicles-nya ya Game MMORPG terbaru Open World Ini recommended banget buat kalian yang lagi nyari game baru Ini kayaknya menarik nih untuk di live streaming Jadi, stay tune aja Gue akan coba live streaming nanti game ini ke depannya ya Game MMORPG terbaru